Sebagai mana biasa di pembukaan ujian tulis, kita membacakan tentang risalah singkat menjelang ujian tulis pesantren. Dengarkan baik-baik, mungkin kalian sudah mendengar setiap tahun dua kali, maka kita terus ingatkan. Pertama, ujian adalah ibadah kepada Allah, maka jangan ada anak santri yang main-main. Jangan salah niat, niatnya ujian ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Maka kalau main-main ujiannya, hasilnya juga main-main. Kalau ujiannya bercanda, maka hasilnya adalah bercanda. Kalau ujiannya sungguh-sungguh, hasilnya akan memuaskan. Kalau ujiannya dia tidak ikhlas, maka hasilnya pun tidak akan berbuah apapun. Maka tuluskan niat, luruskan niat, dan bersungguh-sungguh, maka ujiannya akan jadi ibadah yang sebenarnya di sisi Allah. Nomor kedua, ini ujian adalah jalan untuk membentuk kemuliaan, belajar di uji dalam hidup, dan ujian adalah jalan untuk memulai langkah kesuksesan. Maka kita harus siap untuk di uji. Tidak ada orang sukses tanpa di uji. Maka ujian ini adalah standar juga untuk ujian kita kesuksesan dalam sisi akademik. Bukan hanya kalian semua di uji ini, tapi juga ubadah kalian kepada Allah. Akhlak-akhlak kalian. Maka nanti ujian akan terlihat. Anak yang nakal di ujian nanti tulis akan terlihat. Anak yang mau nanti munafik, nyontok sama orang, gak mau belajar, juga akan terlihat. Anak yang adab-adabnya tidak baik, nanti juga akan terlihat. Maka oleh sebab itu, nanti ujian harus membentuk karakter mulia. Yang gak baik, yang nyontok, maka harus dilakukan hal yang tidak baik pula buat dia. Oleh sebab itu, nanti mungkin ada pengawas-pengawas. Nomor tiga, salah satu ujian ini adalah untuk minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Melekat pada diri kalian dan berkah. Sementara itu, ilmu yang bermanfaat hanya ada puasa Allah Ta'ala. Maka kita diajari berdoa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ilmi a'udubika min ilmi la yanfa'u. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat, na'udubillah min jali. Maka semuanya harus berdoa, berdoa, berdoa. Setiap saat minta doa, usaha kita hanyalah menghapal. Usaha kita hanya terus menulis. Usaha kita membaca, membaca. Tapi yang nempel mana, yang manfaat mana, nanti atas puasa Allah. Maka semua harus banyak berdoa, berdoa, dan berdoa kepada Allah agar ilmunya bermanfaat. Nah, nomor kemudian selanjutnya, nomor keempat. Suasana ujian harus tenang. Jangan ada yang ramai. Suasana harus rapih. Seperti sholat harus tertib dan konsentrasi. Seperti sholat harus husuk. Jangan ada yang bersuara. Kerjaan kita di dalam ujian itu membaca soal. Membaca soal. Pakai mata. Lalu kemudian memikirkannya. Pakai otak. Lalu kemudian menulis jawabannya. Pakai tangan. Maka jangan ada yang berbicara. Jangan ada yang bekerja. Mulutnya. Kunci mulutnya. Diam. Yang bekerja itu. Matanya membaca. Otaknya berpikir. Tangannya menulis. Serapih mungkin. Pekerjaan kalian. Setelah itu, maka berdoa kepada Allah. Bekerja apanya? Hatinya. Memohon kepada Allah agar jawabannya itu benar. Memohon kepada Allah agar jawabannya itu bernilai. Memohon kepada Allah agar jawabannya itu betul-betul. Sokrik dipandang oleh buruknya. Maka kita punya palsapah. Darum jatuh di waktu ujian ke atas lantai. Suaranya akan terdengar. Menandakan heningnya suasana ujian. Semua orang tidak boleh ngomong. Sampai kepada pengawas semuanya. Buruk-burunya. Tidak ada yang boleh ngomong. Meramaikan. Mengganggu. Dan buat biru-biru ujian. Yang kerja adalah otaknya. Tangannya, matanya, dan hatinya kepada Allah Ta'ala. Nomor enam. Jangan mencontek. Jangan memberitahu teman. Jangan sok bisa. Jangan sok pinter. Jangan pula ingin munafik. Punya nilai besar. Tapi dapat hasil orang lain. Mencontek dari orang lain. Lebih baik nilai kecil. Hasil jeripaya sendiri. Daripada nilai besar. Tapi dapat melihat orang lain. Berarti rapot kalian nanti kalau dapat nyontek. Sebetulnya bukan nilai kalian. Rapot itu adalah dari orang lain. Maka sungguh kalian adalah rugi. Karena rugi-rugi kenapa kalian bertopeng. Nilai orang lain dipakai untuk menutupi kalian semua. Maka oleh sebab itu jangan kini terjadi. Jadi kalau ada yang nyontek gimana? Dicoret saja sama gurunya. Ya ambil saja kertasnya. Dirobek saja. Dianggap merupakan sebuah kegagalan. Sebagai proses pendidikan. Itu nomor selanjutnya persiapan alat-alat tulis dan lainnya dibawa ke dalam ruangan ujian. Dirapikan baju. Dirapikan semuanya. Dirapikan rambutnya untuk anak laki-laki. Dan semuanya. Yang jelas ujian harus stabil. Dan kondisi ujian harus rapi. Ikuti peraturan. Masuk ketika bel berbunyi. Dan keluar ketika bel berbunyi. Dilanang keluar seenaknya. Apalagi keluar bukan pada waktunya. Maka harus ada nanti standar. Harus ada pengawas yang melihat. Jangan merasa bisa. Lalu keluar duluan. Padahal mungkin masih ada yang salah di dalam jawaban-jawabannya. Baca berkali-kali. Baca berkali-kali. Baca berkali-kali. Agar betul-betul apa yang kalian tulis sebagai jawaban itu benar. Dengan seyakin-yakinnya. Terakhir berdoa lah. Kepada Allah SWT. Sebelum soal kalian baca berdoa. Setelah kalian nanti menjawab berdoa. Dikoreksi lagi. Sebelum diserahkan berdoa lagi kepada Allah. Agar berkah. Agar bermanfaat. Agar sukses. Agar berprestasi. Maka ini ujian kita laksanakan. Dengan bersama memohon kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Mari kita bersama berdoa membaca umul Quran. Al-Fatihah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.